Dan selain itu Pemirsa, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja juga menyatakan telah berkoordinasi dengan Polri dalam memitigasi kerawanan pada kontestasi Pilkada Serentak 2024. Koordinasi dilakukan dari Polda hingga Polsek di seluruh Indonesia. Selain itu Bagja juga menyampaikan pihaknya bersama jajaran Polri juga akan melakukan patroli pengawasan. Tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya praktik kecurangan seperti politik uang hingga penggerahan masa jelang waktu pencoblosan. Dengan begitu dia berharap seluruh kendali, kontrol, dan keamanan pada saat hari pemungutan suara dapat dijaga dengan baik. Bapak Ketua Bawaslu, Bapak Ketua DKBP, Bapak Kasum TNI. Oleh seluruh penyelenggara pemilu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kami berterima kasih kepada Pak Kapolri dan Pak Pak Panglima yang telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran polisi dan TNI dalam membantu kesiapan penyelenggara pemilu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Afif seluruh kesiapan KPU di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dan kami juga telah berklinasi dengan Pak Kapolri beserta seluruh jajaran di tingkat Kapolda sampai dengan Kapolres untuk melakukan mitigasi-mitigasi terhadap indeks kerawanan yang berpotensi terjadi di lingkungan provinsi maupun kabupaten kota. Dan kemudian dalam tiga hari ini bersama Polri seluruh Indonesia baik Pak Kapolda, Pak Kapolres dan juga di tingkat Ponsek kami melakukan patroli pengawasan terhadap seluruh hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada berkada kali ini. Terutama Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.